Intro 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 Hai semuanya Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik, baik, baik Semoga kalian semua Arnie lapar Karena Arnie kita lagi mau ngajakin kuliner yang seru banget nih Betul banget Kita lagi ada dimana nih Grace ya? Kita lagi ada di Sate Kambing dan Tengkleng Rica Rica Pamanto Betul, ini tuh cabang dari Solo guys Kita kesini kenapa? Nah jadi kita kesini tuh gara-gara kalian lihat sendiri Itu panci pada dilempar-lempar Ya Tuh berserah Di bawah juga Ini kayaknya Tengkleng dan juga Sate Kambing paling viral di Jakarta sekarang Iya Karena mereka tuh satu Dimasaknya tuh di depan restorannya Jadi kalian bisa lihat prosesnya tuh seru banget Iya, seru banget Wangi banget Dan apinya itu bener-bener panas banget Dan yang bikin lebih viral lagi adalah ini nih Grace Mereka ngelempar-lempar pancinya wajannya setelah masak Gak, gak punya sopan santun Gak, gak punya sopan santun Jadi kita bakal cobain Karena disini makanannya seru-seru banget dari foto-fotonya aja Aku udah liat keliatannya menarik-menarik banget Nanti kita cobain Tapi sebenernya kalian jangan lupa nih Klik-lik tombol subscribe yang di bawah Jangan lupa juga nyalain lonceng kalian Biar kalian gak ketinggal video-video terbaru dari kita Terima kasih kalian Kita makan sekarang yuk Gila, yang kerja disini sih semuanya kuat-kuat banget sih Aku baru bentar kesini aja Panasnya, buset Misalnya abis dimasak Gak pakai basa-basi, lihat ya Kalau gak masuk denda gak sih mas? Denda Wah Ini abis dilempar-lemparin tapi tetep diberesin lagi kok sama masing Jadi sebenernya tadi tuh action aja Sebenernya mereka tuh rapih-rapih gitu Setelah dibanting-banting tetep dirapihin lagi dibalikin ke tempatnya masing-masing Jadi disini ada menu-menunya itu tengkleng, gule, tongseng Sama sate di ujung tono di bakar Kalau yang ini apa mas? Rica mas Tengkleng ricca Ini tengkleng ricca? Iya Nah kalau disini tengkleng itu kan biasanya warnanya kuning Nah disini mereka punya jenis tengkleng yang beda yaitu tengkleng ricca Tengkleng ricca itu tengkleng biasa tapi ditambahin kecap manis sama sambal Jadi dia rasanya lebih pekat Dimasak dengan api dan dia masih pakai arang hasli tuh di bawahnya Jadi apinya itu panasnya panas banget Mas bedanya tongseng sama tengkleng di kuahnya beda ya mas? Pokoknya sama lo, tongseng kan daging kalau tengkleng tulang Oh jadi kalau tengkleng itu tulang, mungkin karena tulang keras ya tengkleng tengkleng gitu Oh tomatnya dilempar coy Oh lo, boleh nggak? Topan Wah dari warnanya ya karena dia panas banget Kecap manisnya itu caramelize di pancinya Jadi bener-bener kayak thick banget dan wangi banget Nah kita lihat masuk nggak nih? Masuk Udah udah masuk Segampang gitu ya, kita cobain aja Kalian lihat sendiri Wow Ini adalah tengkleng ricca-ricca andalannya sini Iya, tadi tanya paling enak kayak mana katanya nih tengkleng ricca-ricca Iya, soalnya ini beda nih kalau tengkleng biasa kan supnya itu lebih cair ya banyak kuahnya Kita pesen juga nih tengkleng seger namanya Ini tengkleng yang klasik lah ya Kuahnya tuh lebih mirip kayak gulai jamu tapi dia lebih encer dan lebih banyak rempahnya Nah cuma kalau yang ini udah lebih selera Indonesia nih soalnya dia lebih pedas dan juga dia manis Banyak cabai-cabainya tuh ya Tuh bagian sininya banyak cabai-cabai rawitnya Oke Aku belum makan aja udah jorok soalnya tadi aku iseng nontonin mereka lempar-lempar Itu kesalahan aku Jangan salah mereka, mereka lempar Aku deket-deket Iya bener Ini aku pesennya beras kuncur nih Kamu yang mau cinta beras kuncur aku Kurang suka beras kuncur Enak kok Ini kita cuman 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 Ini nasinya kita pesennya setengah aja dapetnya banyak ya Harga-harganya sih disini tadi berapa-berapa ya Ini 70 ribu, ini 70 ribu Ini nasi 4 ribu Ini 70 ribu Ini 70 ribu Tongsengnya doang ya Selamat tuh Dan hitam banget warnanya ya Selamat banget Biasa kan tongseng tuh kayak cair bisa dimakan gitu kuahnya ya bisa diminum Mungkin karena ini tuh khas Solo Solo kan deket banget sama Jogja Mereka kan kalo misalnya bikin budek juga warnanya sampe gelap banget kan Sampai manis banget Emang mungkin khasnya Jadi tongseng yang manis ya? Mungkin manis Aku mau cobain ini dulu atau tongseng dulu? Tongseng dulu deh Terus Indah juga pesen ini nih Mix sate Ada sate buntelnya tapi ga ditusuk ya Anehnya ya Iya disini katanya semua sate buntelnya ga ditusuk Iya dan ada sate kambing 3 potong Juga potong, aku dulu aku ambil ini ya Wah ada tomatnya Baginya banyak banget dapet ya Dan ga usah sambal kayaknya soalnya udah banyak cabe di dalam tongsengnya sendiri Gitu ya? Ini kolnya juga Enak banget Oke Tongseng tuh harus makannya pake nasi ga sih? Iya dong Coba dagingnya Ini kambing semua by the way ya Nah Kuahnya Sama tomatnya Oke Oh kolnya kolnya Tongseng belum jadi tongseng tanpa kol ya? Aduk-aduk gini nasinya ke si kuah ke tongsengnya Kuahnya bener-bener kental banget Iya sih ga pernah ngeliat tongseng sekental ini ga sih? Iya Apa kita coba kuahnya dulu ya? Enggak Enggak kuahnya dulu Oke Cheers Baik kuah tongseng Wow 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 Manis banget ya? Manis banget Tipe tongseng itu bener-bener kecap manis banget Dan kurang pedas aku mau pake cabe ya Coba pake nasi ya Tuh Pake nasi, kol, daging, tomat, cabe Coba Manis Manis Dagingnya sendiri lembut banget ya? Iya Manisnya tuh sampe hampir dia mirip sate Iya Ini dagingnya enak banget Dagingnya lembut banget Ini emang jawa tengah banget Dagingnya ga bau Hmm Empuk lagi Juicy Daging-dagingnya ini bener-bener empuk Juicy Dipotongnya juga kaca kecil Jadi pas dimakan empuk banget Kalo untuk selera aku mungkin aku minta kecap disetengahin Iya, bener Cuma Tadi pas aku digir Pas kena cabai rawitnya Cakep banget Nanis Pedas Tapi cabainya menetralisir manisnya itu Enak Tomat Oke Kita cobain bintang utamanya ya Nah ini Aku udah mau cobain ini banget dari tadi Ini bisa dipanggilnya Tengkleng Gongso ga sih? Tengkleng Gongso Kalo disini itu katanya Tengkleng itu sama aja kuahnya sama Tengkleng Seng Emang beda dia pake iga tulang Mau coba ga? Cuma seharusnya sih beda ya Karena setau aku tengkleng gua harusnya lebih kayak jamu gitu Sama Oh jadi manis juga Manis Apalagi yang ricah ini manis banget Wah dagingnya sih empuk banget nih Oh iya tulangnya ya Cobain ya Makan bareng guys Wow Gila Dagingnya empuk banget Tengkleng banget Tengkleng banget Hmm Hmm Tengkleng Wow Wow Tengkleng sayang be Tengkleng gini Wah Tengkleng gini Tengkleng gini Tengkleng gini Ampuk banget Kayak itu ya Tuh Cupluk cupluk Tuh Makan bareng guys Menurut aku ini 70 ribu worth it banget Dapet daging segitu banyak kalian lihat aja ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Kembali lagi dia tuh manis memang karakternya Manis pedes Karena emang rawitnya dia pilihan ya Ini rawitnya rawit setan nih Ini rawitnya rawit setan nih Kedis banget Kedis banget Hmm Cuman memang yang rica ini Lebih wangi sedikit sih dari tongseng Menurut aku Karena dia dibikin lebih kering ya Hmm Jadi dia kena penggorengannya lebih lama Kena arangnya lebih lama Kita istirahat dulu Cobain satenya Ini sate kambing Mestinya sih enak ya Orang tongseng aja empuk Ini dikasih cabai apa ya Ada bawangnya tuh Wah ada bawang Ambil lagi pake sendok Bawangnya banyak di bawah Ini gak mau Oh Oh Hmm Aku baru susulin nih Bawang sama cabai Empuk banget Iya Pada dia gak ngaku-ngaku batibul ya Daging kambing yang Tiga bulanan Tapi Baginya empuk banget Empuk banget Emang bener sih seleranya Jawa Tengah banget Manis banget Kecak banget Cuman buat kita yang emang gak terlalu Familiar sama rasa manis ini Hmm Terkompensasi sama empuknya dagingnya Iya Oh ini apa nih Ini sate buntelnya Aku potong ya Ini jadi disini tuh emang gak Gak pake sate gitu Soalnya katanya kalo ditusup Hancur Ini aku kasih yang gede Ini sih Gede banget ya buntelnya Masih makan pake nasi kali ya Iya dong Coba ya Ini buntelnya Masih sedikit bawang Buntelnya kayaknya luarnya garing ya Iya luarnya garing dalemnya empuk Pandareng Hmm Hmm Luarnya emang garing sih Dalemnya empuk Dan masih meresap banget bumbunya ke dalam Ini kembali lagi Hmm Bumbunya manis banget Taraaa Ini tangan yang segernya Semoga gak manis ya Iya Karena gak dikecapin Coba kuahnya dulu Semoga gak manis ya Biar ada variasi rasa di meja Yuk Nah Ini lebih kayak gule Tapi dia lebih encer Cocok nih Buat temennya si sate buntel yang manis Oh ini baru Kayaknya kepala deh ya gak sih Tau apa Tulang ya ku tanya Tutup tulang juga ya Iya Soalnya ini kayaknya Bagiannya Eh itu apa ya Sekarang kita udah tau kebenarannya Ternyata yang tadi tuh kita Lepetnya igam lulu Tapi ternyata Iya Itu campuran antara daging iga Sama daging kepala juga ada Ini tapi kayak banyakan tulangnya Aku bingung kamu yang mana Ini ya Coba ya Siap ya Ini kayaknya satu-satunya yang gak manis disini Ini nih Ih lucu banget ini Benda yang gak bisa dipoto Kayak aku gini liat Harus digerogotin ya Hmm Apa? Di saat kamu sudah berani menggerogotinya Bagian empuk banget Jadi aku dapet bagian sini Ada sum-sumnya Oh ya? Iya Oh iya nih Di tengah-tengah tulangnya ada sum-sum-sumnya Tuh Iya kan? Iya Mantap Wah iya dagingnya juga ternyata banyak tuh 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 Menurut aku yang rica enak Cuma Karena saking manisnya Gak bisa makan banyak Kayak sedikit udah capek makannya Kalau manis Kayaknya Kuah tongseng yang berkuah yang segar ini enak kali ya Oh iya jadi gak terlalu manis Ya setuju-setuju Cuma dari segi rasa kuahnya ini Sangat meredakan panas dalem banget gitu Iya 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 Kayak smooth banget ya Cuma ternyata disini kayak Untung-untungan gitu guys Dapet dagingnya Kalau yang tadi iga tuh gampang banget kan makannya Iya Kalau kalian dapetnya yang kayak lebih gede-gede gini Dagingnya lebih harus dikorek-korek Iya Cuma ada dagingnya Tapi ternyata dibalik Terus di lalaminya makanannya enak ya Iya Makinya lame Kita gak bisa bilang manis Karena emang ini makanan harus jauh tengah Iya Yang makanannya memang maksabilnya manis-manis Oke guys jadi kita udah cobain Teng-teng Dan sate pak manto di Bintaro ya Selamat setelah kita taruh di bawah Seru banget Seru banget Gerah-gerah gini tapi makanannya nikmat gitu ya Hmm Somehow dia makanannya panas-panas Tapi malah bingung seger Jadi guys thank you banget udah temenin kita Cobain Seng-kleng dan tongseng yang lagi viral Iya Semoga kalian senang nontonnya Dan bisa nyobain juga Kalau kalian lagi ada di daerah sini Betul banget Kita ketemu lagi Siap hari Selasa Jogon dan Minggu Kemudian Jumalem Ketemu lagi Di video-video berikutnya Bye Mampu banget semuanya ini mantep banget ya ini Teng-teng-teng Teng-teng-teng selamat menikmati